assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys komentar dari kenjitalewa kak bisa gak sih akun tiktok yang udah terhubung ke capcut diganti nah bisa enggak sih diganti akun tiktoknya dari akun di catcut nya ya Nah jadi disini saya akan bikin tutorial cara mengubah akun tiktok yang berada di akun catcut kita nah gimana caranya jadi kalian bisa tonton aja film ini sampai akhir ya Oke guys jadi sebenarnya caranya mudah untuk mengganti akun tiktok pada aplikasi catcut nah jadi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan tutorialnya jangan lupa di subscribe channel Bang Nihan ya guys ya dan like dan share video ini ke temen-temen kalian ya Oke jadi langsung aja pertama kalian bisa buka aplikasi catcut nya ya guys ya Nah kemudian pastikan koneksi internet kalian ada ya Nah kemudian kalian bisa masuk ke bagian profil atau saya ya yang menunya ini berada di pojok kanan bawah sayang ya ada ikon gambar orang ini nah selanjutnya kalian bisa klik tidak tiga yang yang berada di pojok kanan atas di pojok kanan atas itu kan ada titik tiga ya titik 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 nah itu kalian klik aja selanjutnya kalian masuk ke pengaturan kelola akun nah kalian klik nah jadi disini teman-teman bisa lihat bahwa akun di catcut saya sudah dikaitkan oleh dua akun yaitu tiktok dan Facebook ya Nah jadi disini keadaan dari akun catcut saya sudah dikaitkan dengan akun tiktok dan Facebook Nah untuk nama pada tiktoknya bisa dilihat di bawahnya ya ada username nya yaitu nama saya Yusuf Wuryanto pada tiktok nah kemudian kalau di Facebook ini ya oke bisa dilihat nah selanjutnya di sini cara mengubah akun tiktok yang berada di catcut sangat mudah ya Nah gimana caranya kalian bisa buka aplikasi cat tiktok dulu ya Nah kita buka aplikasi tiktoknya kemudian kalian klik di menu saya yang berada di pojok kanan bawah nah jadi sini adalah akun yang terhubung di aplikasi catcut nah jadi disini kalian bisa ganti terlebih dahulu akun tiktoknya jadi kalian login dengan akun lain yang ingin diganti pada catcutnya Oke jadi disini saya akan pilih akun saya untuk sebagai contoh ya Oke jadi saya akan coba bagian sini akun yang bernama Yusuf ya Oke tunggu dulu nah ini udah berganti akun tiktok saya yang berada di aplikasi tiktok sudah login ya Nah jadi caranya untuk mengganti disini ini kalian bisa klik putuskan tautan terlebih dahulu nah ini kan posisinya belum ditautkan ya atau belum disabungkan dengan akun tiktok nah kemudian kalian bisa klik aja tautkan ya Nah kita tunggu Nah jadi disini kita bisa melihat otorisasi catcut untuk mengakses akun tiktok anda beralih kita menggunakan akun dengan nama xxy yace ya Nah ini bisa dilihat akunnya sudah sesuai guys Nah jadi sini ada deskripsi membaca informasi dan lain-lain ya Nah kita bisa klik otorisasikan atau seperti dihubungkan dengan akun catcut dengan akun tiktok yang sudah kita pilih ya kita bisa klik otor otorisasikan yang berada di sini ya kita klik yang warna merah kita tunggu dan apa yang terjadi bisa dilihat sudah ditautkan ya Nah kalian bisa coba restart aplikasi catcut nya kalian buka lagi klik saya terus titik tiga di pojakan atas dan kelola akun kita cek ya di sini untuk nama atau username nya saya sudah berubah yang tadinya adalah akun yang berbeda namanya itu Yusuf kurang yang tahu nama saya Nah di sini saya udah mengubah akun tiktok dengan nama yang pada di tiktok ini Uzuf ya bisa dilihat di ini ya Uzuf Nah di sini saya udah berhasil untuk mengubah akun tiktok pada akun catcut saya dan ingin bang gimana kalau akun Facebook jadi kurang lebih caranya sama guys kalau di Facebook kalian bisa klik putuskan tautan nah klik putuskan tautan kemudian kalau udah kalian bisa buka aplikasi Facebook dan kalian ganti aja atau login dengan akun lain ya yang ingin kalian kaitkan dengan akun catcut ya Nah kalau udah login di aplikasi Facebook kalian bisa coba buka dari aplikasi catcut nya tinggal kalian tautkan tautkan aja seperti tadi ya Nah selanjutnya gimana Nah nanti di yes yes aja atau otorisasikan lagi seperti tadi ya yang pada tiktok ya Nah kurang lebih caranya sama kok guys ya Nah mungkin itu aja tutorial ya dari saya sebenarnya juga caranya mudah dan simple ya cukup mudah kok guys Nah bila kalian mungkin masih bingung dengan tutorial saya kalian bisa coba ulangi aja video ini ya kalian bisa ulangi terus coba eh pejet menu-menunya seperti yang udah aku ajarin ya kalian bisa coba ulang sambil dicoba ya dengan HP kalian masing-masing nah dan mungkin kalau dari kalian masih bingung kalian bisa komen aja di kolom komentar dan dimana kalian itu mungkin ingin bertanya mengenai tutorial ini atau hal lain ya yang ingin ditanyakan kalian bisa tulis aja di kolom komentar nanti Insyaallah secepatnya saya akan bales ya Nah mungkin itu aja dari saya tutorial juga mudah ya guys ya Oke dan lain-lain mungkin bisa dilihat ini ini udah berhasil udah berhasil udah berganti ya eh akun yang sudah dikaitkan di catcatnya yang tadinya Yusuf menjadi akun lain yaitu Uzuf ya Nah jadi itu mungkin eh pertanyaan dari Chen Jitalela ya oke ini udah aku balas cek video terbaruku buat ngecek ya Nah ini videonya akan saya upload bentar lagi setelah ini saya akan ngedit terus upload ya oke dan mungkin buat kalian mungkin ingin mencari tutorial seputar catcat kalian bisa cari aja di video-video aku sebelumnya aku udah bikin banyak sekali tutorial mengenai aplikasi catcat ya Nah di sini kalian bisa lihat seperti tutorialnya banyak banget ya mengenai aplikasi catcat aku udah bikin banyak banget ya guys ya nanti kalian bisa cek aja di channel saya mungkin kan juga lagi cari video tertentu ya Nah ini ada pembahasan yang banyak mengenai aplikasi catcat dan di channel saya ini enggak cuma memberikan tutorial di catcat ada tiktok alikmotion dan lain-lain ya ya kalian bisa cek aja oke oke hasilnya mungkin untuk video kali ini segini aja semoga bermanfaat tutorial yang saya berikan jangan lupa sebelum saya tutup video kali ini terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe channel nihono anime official dan jangan lupa di lonceng notifikasinya biar kalian mendapatkan info update-update terbaru dari konten-konten saya guys ya dan jangan lupa juga guys di like videonya biar selalu bersemangat buat kalian konten dan jangan lupa komen mungkin dari kalian udah punya pertanyaan atau penasaran atau pendapat kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys ya dan jangan lupa juga guys di share video ini ke temen-temen kalian mungkin temen-temen kalian juga lagi cari video tutorial mengenai aplikasi catcat nah kalian bisa share aja ke temen-temen kalian ya Oke terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir maaf bila ada salah kata saya Yusuf Kurnianto terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax